Oke teman-teman semua, jadi untuk topik kali ini kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan yaitu yang sering ditanyakan oleh pacar kalian ataupun pasangan kalian yaitu, apakah kamu sayang aku apa enggak? Simple ya, tapi biasanya jawaban si cowok ini itu tidak terduga ya Ada yang jawab, kenapa kalau aku enggak sayang itu bisa sampai nikahin kamu? Ada juga yang sampai marah-marah gitu kan Nah mungkin si cowok ini atau kita ya itu perlu belajar ternyata Pertanyaan itu memang sering ditanyakan dan itu adalah hal yang wajar dan ternyata ketika saya cari referensinya ya memang perempuan ataupun pasangan kita yang enggak tapi kebanyakan memang perempuan yang menanyakan hal ini kepada pasangan dia itu banyak menanyakan bahwa kamu sayang aku apa enggak? Oke, kita akan bahas satu persatu mengapa pertanyaan itu bisa muncul Untuk pembahasan yang pertama, silakan kalian klik tombol subscribe dulu sebelum kita masuk ke materi yang pertama ya guys ya supaya channel ini tambah berkembang dan juga jangan lupa untuk nanti bisa like dan juga komen di bawah kalau memang ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan ataupun ada yang salah dari apa yang saya sampaikan Oke, yang pertama adalah kenapa orang bisa menanyakan hal itu? karena mereka membutuhkan sebuah validasi Jadi, pada umumnya, perempuan memang memiliki sebuah kebutuhan validasi yang sangat tinggi Jadi, kenapa saya bilang sangat tinggi? karena mereka memang ingin merasa dicintai mereka ingin merasa lebih dihargai dan mereka ingin lebih dihormati oleh pasangan mereka dan pertanyaan kamu sayang aku apa enggak? itu adalah salah satu cara mereka untuk mendapatkan validasi tersebut guys itu yang pertama kemudian yang kedua adalah karena mereka menanyakan hal itu karena mereka merasa tidak aman kenapa merasa tidak aman? karena hal ini mungkin mereka pernah mengalami kekecewaan yang mendalam ataupun pengkhianatan di masa lalunya si doi kalian sehingga mereka itu merasa bahwa mereka itu membutuhkan jaminan kasih sayang ataupun cinta dari si pasangan itu jadi, secara terus-menerus ataupun kontinu mereka akan menanyakan hal itu secara terus-menerus karena apa? mereka merasa hal yang tidak aman karena mereka merasakan kekecewaan yang luar biasa sebelum mereka memiliki pasangan yang saat ini seperti itu guys jadi, jangan sampai marah-marah ya guys mungkin dia merasa hal seperti itu kemudian yang ketiga karena pasangan kalian atau si doi kalian itu memang merasa ingin diperhatikan dan juga ingin memastikan bahwa pasangannya itu itu memang masih peduli dan juga memikirkan mereka kemudian yang keempat adalah sebuah bentuk love language jadi, adalah sebuah bahasa cinta dari pasangan kalian jadi, kata-kata yang mereka tanyakan apakah kamu masih sayang aku apa enggak? dan ini adalah sebagai salah satu bahasa cinta mereka yang mereka ungkapkan dan seringkali mereka pertanyakan ini berulang kali untuk mengungkapkan dan juga menerima cinta dari pasangan mereka jadi, bukan hanya pasangan yang baru ya guys ya tapi, suami istri pun yang sudah menikah buluhan tahun ataupun mungkin, ya, 2 digit tahun ya 2 digit tahun ya, mungkin 20-30 mereka masih ada yang melakukan hal ini karena mereka membutuhkan validasi bahwa mereka itu percaya mereka memberikan perhatian lebih dan juga mereka aman di sisi-sisi pasangan ini kemudian yang kelima ini di beberapa budaya guys dan juga sebuah habit atau kebiasaan memang menanyakan dan juga mengungkapkan kasih sayang secara verbal itu merupakan suatu hal yang biasa dilakukan dan hal ini bisa menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan perempuan sejak kecil mungkin menanyakan kepada ibu mereka gitu ya abu, ibu saya nggak sama aku dad, daddy, bapak, saya nggak sama aku gitu kan ya itu mungkin adalah sebuah kebiasaan yang mereka lakukan untuk mendapatkan pernyataan verbal dari orang yang mereka cintai oleh karena itu mereka sering melakukan hal itu gitu kan untuk melakukan pertanyaan itu dalam sebuah hubungan nah, kemudian gimana sih si pasangan ini merespon ketika ada pasangan yang bertanya apakah kamu masih sayang aku apa nggak gitu kan ya jadi penting banget ya buat kalian memberikan respon yang tulus dan juga positif jadi nggak perlu marah-marah nggak perlu emosi karena hal itu mungkin buat cowok nih terutama adalah sebuah hal yang nggak logis banget gitu kan tapi buat si perempuan itu adalah suatu hal yang sangat berharga katanya sih sesimpel itu katanya oleh karena itu gimana sih cara kita merespon yang pertama jadi ketika ada yang tanya seperti itu kita tinggal jawab iya aku sayang kamu gitu kan ya dan kamu adalah orang yang paling aku cintai di dunia ini udah ya kalau misalnya kalian nambahkan lagi mungkin kalimat yang lain aku nggak bisa membayangkan hidup saya ketika aku nggak mendapatkan kamu gitu misalnya atau yang ketiga jawabannya adalah saya cinta kamu ataupun aku sayang kamu lebih dari yang saya ungkapkan simple ya sebenarnya jadi sebenarnya kalimat-kalimat positif inilah yang mereka harapkan dan sesimpel itu kita nggak perlu marah-marah ataupun memberikan jawaban yang membuat sakit hati mereka gitu ya atau mungkin kalau misalnya kalian yang sudah suami istri kalian bisa menjawabnya dengan mencium mereka ataupun memeluk pasangan kalian gitu ya itu adalah sebuah love language dari bentuk fisik jadi banyak sekali ya untuk cara-cara yang bisa kalian sampaikan baik verbal maupun fisik dan juga hal-hal yang setiap orang pastinya berbeda-beda untuk memunculkan atau memberikan sebuah balasan dari respon pertanyaan tadi gitu ya tapi yang terpenting sebenarnya adalah kalian dan juga pasangan kalian itu saling bisa memahami ya guys ya dan juga menghargai love language masing-masing itu sih yang perlu ditekankan dari setiap pasangan jadi jangan sampai nanti si pasangan ini mungkin marah dan juga tidak memahami bahwa mungkin tidak mengetahui ataupun mendalami karakter si pasangan kalian sehingga kalian bisa saling emosi ataupun bertengkar satu sama lain itu jangan sampai semoga video ini bermanfaat dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini semoga bermanfaat jangan lupa kalau misalnya kalian punya pengalaman yang mungkin bisa kalian sampaikan silahkan komen di kolom komentar di bawah saya Anggi ketemu lagi di kita bisa ya di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh